Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel Youtube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di app Podcast Resensi Buku. Selamat mendengarkan! Halo semuanya, aku Syifa. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan memulas sebuah buku yang berjudul The Gift of Imperfection. Buku ini merupakan salah satu buku terlaris menurut New York Times karangan Brain Brown. Jadi buku ini sendiri telah melewati proses riset yang panjang hingga terciptalah sebuah buku yang sangat menginspirasi ini. Dalam buku ini, Brain Brown mengajak kita untuk bisa menerima diri kita apa adanya, untuk tidak terlalu mencemaskan apa yang orang lain fikirkan tentang diri kita, sehingga kita bisa lebih menerima dan mencintai diri kita apa adanya. Tidak apa-apa jika tidak sempurna. Oke, kita tahu bahwa sebenarnya ketidaksempurnaan itu adalah sebuah karunia. Namun, banyak diantara kita yang merasa harus menghindari ketidaksempurnaan itu. Maka, terciptalah buku ini untuk menjadi sebuah panduan bagaimana kita bisa hidup di tengah ketidaksempurnaan kita. Tidak bisa dipungkiri ya, bahwa kita hidup di tengah dunia yang mendewakan kesempurnaan. Sebagian besar dari kita terobsesi pada kesempurnaan yang kita lihat dari tontonan kita mungkin, atau bahkan dari kultur masyarakat yang menomersatukan kesempurnaan itu sendiri. Sehingga, hal itulah yang menjadikan kita hidup di walik topeng dalam waktu yang lama. Kita cenderung menampilkan sisi lain yang bukan diri kita sebenarnya, agar tampak lebih sempurna dan tidak terlihat kekurangan-kekurangan. Sebenarnya, ada banyak faktor yang menjadikan kita akhirnya tidak bisa hidup sebagai diri kita apa adanya. Salah satunya, di dalam buku ini dijelaskan bahwa kita terlalu memperhatikan omongan orang lain. Bahkan terkadang, kita cenderung mendengarkan pendapat orang lain dan akhirnya memaksakan diri kita menjadi versi orang lain dan tidak menjadi diri kita sendiri. Terlebih, kita hidup di era sosial media, di mana semua orang berusaha memposting semua hal terkait dirinya dengan sempurna. Jadi, pada akhirnya timbul sebuah kompetisi untuk bisa menjadi sempurna atau yang paling baik. Padahal, tidak semua yang diposting di sosial media itu benar atau nyata adanya. Kita pun selaku yang mengkonsumsi sosial media itu sendiri menjadi tidak percaya diri, takut menampilkan diri kita yang sebenarnya, dan mulai merasa rendah diri. Mengapa hal itu terjadi? Karena pada dasarnya bahwa setiap manusia memiliki rasa malu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ketika rasa malu itu terjadi, atau kita takut menampilkan diri kita sendiri, maka muncullah beberapa sifat, seperti takut misalnya. Kita takut tidak disukai, kita takut orang mengetahui ketidaksempurnaan kita, dan kita juga jadi cenderung menyalahkan, termasuk menyalahkan diri kita, atau menyalahkan rasa malu itu sendiri. Nah, pada buku ini, Brian Brown menjelaskan akar dari rasa malu itu sendiri. Ternyata, keputusan untuk menjadi diri kita sendiri itu adalah keputusan yang kita ambil setiap harinya. Jadi, bukan kayak kita memutuskan untuk menjadi diri kita apa adanya seumur hidup kita. Itu tidak begitu. Ternyata, ini merupakan hal yang kita putuskan setiap hari. Karena bisa jadi, ketika kita di rumah dengan orang-orang terdekat kita, kita menjadi diri kita apa adanya. Menjaga keautentikan diri kita sendiri. Tapi, ketika kita berada di luar, bergaul dengan teman-teman dan lingkungan, kita kembali menjadi seperti bukan diri kita. Jadi, salah satu hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia adalah keberanian. Maksudnya apa? Yaitu untuk tidak takut. Tidak takut menjadi beda. Tidak takut dijauhi. Tidak takut menjadi apa adanya. Karena, ketika kita memutuskan menjadi diri kita sendiri apa adanya, terlepas dari segala kekurangan yang kita miliki, maka hidup kita akan jauh lebih tenang daripada kita harus hidup dalam lingkaran kepalsuan. Nah, bagi kamu yang mungkin sekarang merasa tidak percaya diri, merasa bahwa kamu tidak sempurna, merasa takut, dan rendah diri mungkin, this book is for you. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.